Terima kasih. Terima kasih. Pada saat itu, almarhum berencana untuk pulang ke Medan, Sumatera Utara. Rencana awal, almarhum akan pulang ke Medan pada tanggal 3 Mei, sehingga kemudian 2 Mei melakukan swab dan dinyatakan positif terinfeksi corona. Sebelumnya Tenggu Sukarnain juga dirawat di ICU dari Rumah Sakit Tabrani pekan baru ini dan kondisinya stabil pada saat itu. Kami akan terus membawa Anda untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Kita akan mendengarkan juga cerita mungkin yang bisa dibagi ataupun disampaikan oleh Kiai Haji Kolil Nafis, laki ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam para pendang persiwan. Pak Kiai, ini merupakan kabar duka di mana Ustaz Tenggu Sukarnain meninggal dunia pada hari ini, kabarnya 1 menit setelah adzan maghrib berkumandang. Pak Kiai mungkin bisa memberikan informasi bagaimana kabar terbaru, mungkin mendapatkan cerita dari pihak keluarga ataupun dari pihak lainnya rekan-dekan dari Kiai Haji ataupun dari Ustaz Tenggu Sukarnain? Ya, saya beberapa waktu mungkin dua minggu lalu sempat teleponan dengan beliau bicara soal dakwah, berkenan dengan perkembangan terkini masyarakat Indonesia dan dakwah kita. Beliau dalam keadaan sehat-sehat dan memang pada dua hari terakhir termasuk tadi itu terkonfirmasi beliau di rumah sakit. Cuma kami tidak mengira beliau secepat ini untuk dipanggil oleh Allah SWT. Saya pikir beliau ya sakit seperti teman-teman yang lain karena tidak punya komorbis katanya, saya pikir bisa sembuh kembali. Tapi Allah berkendak lain di bulan Ramadan, di akhir Ramadan beliau dipanggil oleh Allah SWT. Baik, Pak Kiai, pada saat kemudian Ustaz Tenggu Sukarnain ini mendapatkan perawatan sejak 2 Mei, karena masuk rumah sakit Tabrani sejak 2 Mei, apakah ada kabar dari pihak keluarga ataupun rekan-rekan lainnya? Bagaimana kondisinya? Apakah stabil atau sempat menurun begitu walaupun tidak ada komorbid ataupun penyakit pelengkapnya? Ya, saya dengar memang beliau kena COVID-19, kemudian beliau itu masuk ke ruang ICU ya beliau setelah di PCR. Seperti hanya prosesnya orang terkena COVID-19, biasanya pada saat sesak itu masuk ke ICU dan bisa sembuh kembali. Karena saya berharap beliau juga sehat. Jadi tidak ada hal yang mengkhawatirkan kalau yang saya dengar dari beberapa kawan-kawan beliau di rumah sakit itu. Baik, almarhum masuk rumah sakit atau dirawat di rumah sakit Tabrani ini, apakah sendirian? Ataukah bersama keluarganya, ada keluarga juga yang terinfeksi positif? Saya mendengar beliau sendirian ya, masuknya tanggal 2 Mei gitu. Bukan tanggal 6 Mei, tapi tanggal 2 Mei beliau di rumah sakit. Dan beliau ya, karena memang kan mobilitasnya kuat dan saya dengar hanya sendiri saja, bukan dengan keluarganya. Saya dengar beliau itu. Baik.